musik 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 kenapa? sorry tok kerekam kerekam lah sekarang tanggal berapa tok? 4 kalau gak salah 4 Oktober dan gue suka abad pencahayaan tapi ini sedikit seru kayaknya sih yang ini kita pake basket sama Taito, manusia paling tinggi gue liat dia culun apa engga, ada gampi juga di belakang tempat bukan less basket sih lu kalo suka banget sama handling lu suka jadi playmaker dan lain-lain ini namanya Handel Kuy lu bisa cek instagramnya Handel Kuy jadi sekarang lagi latihan Handel Kuy dan kita liat gimana 5 gak masalah masih 3 3 3 susah juga ini udah lama banget kayak gak latihan gitu dan ini udah lama banget kok gak latihan ini pertama kali ya gue latihan lagi ngedrill lagi disini 1 2 1 2 1 2 1 2 2 gue udah kayak wari kota kayak yang tadi gue udah bilang gue udah gue misalnya main bucket tuh jarang banget kayak latihan gitu kayak latihan drill dan lain-lain jadi sebenernya acara basket gue hari ini gue baru tau ada yang namanya Handel Kuy kayak lagi ikutan sekolah basket gitu sekolah latihan handling, sekolah latihan basic-basic basket yang menurut gue paling penting di basket dan drillnya parah banget game-nya seru banget seru banget gak banyak footage-nya karena... karena gue main men gak ada yang pakein gue kamera gue paling suka banget latihan handling Niel, lo masih latihan handling Niel ya iyalah kalo gue gak latihan handling handling tuh masalah ini kayak lo sering latihan jadi kayak lo merasa tangan lo jadi kalo lo berhenti latihan pasti tas lo hilang juga bahasa ini nya muscle memory bro muscle memory lo tadi pas lo between the legs 2 kali muscle memory lo gak ada udah hilang muscle memory gue anjir lo gak tau posisinya gimana dan kita sedikit ngobrol sama boss handling lo kali Niel ya gue ngobrol sama boss handling dulu oh ini udah cupu udah cupu udah cupu udah cupu muka udah ngap-ngapan baru 3x bolak-balik muka merah bos handling pan handle kui apaan pan? handle kui sebenernya tempat latihan gue karena anak sekarang kan kalo ngapa-ngapain kan eh disini kui nah gue ngadopsi anak-anak kecil ini harus latihan ball handling yuk sebenernya sih itu aja cuma kayak nama aja gue bikin nama dan mereka gue lebih tekenin ke skill development gue udah mental mereka sih dia legend banget handling lo kalo anak basket jaman dulu udah pasti tau abang-abangan ini jadi yang gue suka banget dari handle kui yang jadi problem itu sebenernya dalam basket bukan kedar handling jaman gue dulu pan kayaknya banyak banget yang jago handling tapi gak bisa nge-shoot yes dan tapi disini bukan sekedar handling doang bukan latihan handling tuh dribble kalo lo gak tau bukan sekedar latihan dribble doang ya kalo di gue sih lo selain ball handling itu kan cuma kayak cara supaya lo bisa score tapi tujuannya tetep gue ngajarin mereka score jadi variatif sih kalo di gue scorenya kalo sekarang kita ada jelly ada reverse segala macem disini dapet semua di handle kui jadi variatif latihannya gue suka banget kalo lo latihan-latih di SMA mungkin gak fokus sama individual skill tapi di handle kui kalo lo yang mau nambah-nambah dari klub pasti kan lo kalo lo suka basket ada klub ada latihan SMA ada latihan SMA lo bisa nah pasti itu gak bakal fokus sama individual skill lo tapi kalo lo mau fokus sama individual skill lo bisa cek handle kui ada instagram ya ada instagram at handle kui atau bisa kontak lo di atirvan brisky ada SMA ada umurnya gak umurnya gue biasanya bagi ke kelas pemula sama kelas advance atau gue biasa sebutnya Lin Selasa Kamis 11-1 di drinkhouse iya disini juga ada kadang-kadang ada Dani ini lo bisa langsung ketemu kadang-kadang ada beberapa main IBL juga suka latihan disini jadi gitu aja gue hari ini kayak cuma latihan drill dan seru banget thank you Batman yo sama-sama thank you dateng cak gue bikin video duduk di atas mobil sekarang nih lo ya ha? duduk di atas mobil lo ya iseng aja thank you Nil apa? cahaya nya bagus cahaya nya bagus kan kayak coba deng iya tinggi banget tuh? iya mau disini dah iiii Daniel ntar kayak kepen pendek dong bu jangan bu iya tinggi saloooooooooo udah hujan indomie apa tuh nih? indomie salto pokoknya kita bakalan review indomie salto x eh salto x bareng tito dan face after buntipo ini bungkusnya gamfi? iya keren banget ada tulisan premium collection oke lu harus liat ini bungkusnya lu liat bungkusnya temennya mana gamfi? ah aduh jadi aku di indomie salto x terus ini tinggal satu terus aku tanyakan mas mas emang indomie salto x yang nya ga ada lagi ya? ada tuh terus emasnya bawa sedus terus samsung gue ambil setengladus ini apa spesialnya ini tapi kata orang-orang ini enak indomie punya premium collection ini sedikit cooking vlog sekarang days after food sedikit seran banget sama indomie sateltex karena jiwa indomie gue keluar lagi keluar banget abis main basket kayaknya sedikit cooking vlog iya kayaknya gue penasaran liat ini kayak gimana akhirnya jadi indomie salto x dan gamfi yang rasanya dame ini enak banget cuy ga bohong gue rasa ayamnya tuh kerasa banget terus rasanya kayak unik aja sih cuma agak mahtu sedikit emang gue ngerasanya kayak lo makan ini gak bakal seenak the original indomie goreng cuma yang pasti untuk sekali sekali kalo lagi bosen sama indomie goreng ini enak banget kayak ada rasa salted egg nya bener-bener kayak salted egg bonginya salted egg bang literally salted egg cuy coba coba digambi bed 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 indomie yang dobrak banget dan menurut gue necommended banget buat lo yang bosen sama indomie goreng Cuma ini gak bakal jadi konsumsi Indomil setiap hari karena agak mahto Tapi kerasa banget ayam dan lain-lain Kayak enak gitu Tapi aku saran kayaknya masaknya jangan terlalu matang deh Karena kan mie nya tuh kayak... Texture nya kayak keriting banget gitu Kamu ngabisin Indomie nya aku nih Lo hantem gue cuma coba Lo kalo mau tau Indomie yang enak apa engga kalo dihantem sama saus 2 belibis Masuk Kalo dia masuk Coba aku dulu Langsung apa enak Kok dihabisin mie goreng aku? Masakin lagi dong Kalo enak Berarti Ini enak Gue selalu ngetes gitu Makan enak apa engga dihantem sama 2 belibis dulu cuy Lo cobain dame satet ek bro Ini jam 3 pagi Dan gue belum tidur sama sekali deh Tapi gue excited banget Gue excited banget Gue excited banget Jadi Kayak Gue agak sedikit Kangen ngelakuin hal ini Karena bakalan ada kayak Airport Vlog lagi abis ini Dan Dan gue bener bener excited banget Karena Karena gue dateng lagi ke kota Yang katanya indah banget Dan gue belum pernah datengin kota ini Gue bener bener excited banget walaupun gue belum tidur Tapi sayangnya trip gue bakal cuma sebentar Dan ini bisnis trip Tapi gue penasaran sama kota ini Katanya kotanya indah banget cuy Terminal 1 ya bang Airport Kedepannya Di vlog ini bakal banyak banget perubahan Kayaknya dalam beberapa minggu ke depan gue bakalan Ninggalin rumah ini Dan gue bakalan move Kayaknya ke apartemen yang lebih kecil Ke apartemen Karena Tiu udah mau pindah Dan Temen Housemate gue Dipo juga Pengen pindah Gue gak mungkin ngerenin rumah itu sendirian Jadi Gue bakalan pindah juga Tapi gue tetep daerah kemalung sini Atau pejaten dan sekitarnya Dan juga banyak banget hal-hal baru yang bakal ada di vlog ini Kayak sekarang yang gue lakuin adalah Gue ada meeting sama kapan lagi di suatu kota yang indah itu Dan Yang gue lakuin bakalan berubah Temen-temen baru bakalan ada di vlog ini Jadi kok Banyak banget lo yang nanya ke gue Kayak bang Dapais mana orang-orang ini dulu mana yang ada di vlog Ya sebenernya bukan perkara orangnya kemana Atau gak ada di mana Atau gue musuhan Enggak bukan itu masalahnya Vlog ini udah berpura dari hidup gue Jadi Orang-orang yang ada di vlog itu sih Bener-bener orang-orang yang Bener-bener emang Emang dateng ada di hidup gue cuy Dan gak selamanya Dia bisa ada selalu di vlog gue Karena mereka semuanya ada urusan Dan Gue di Pais dan lain-lain itu Gak ada yang gue bilang Eh dateng sini please Bikin vlog kita jarang banget Yang kayak gitu Ada beberapa yang emang gue pengen bikin konten Kayak Desaptatalk Emang iya Cuma kalo diary gue kebiasaan Emang orang itu gue pengen ketemu Atau emang kita ngomongin vlog Atau Ya semuanya itu gak ada yang dibuat-buat Jadi temen-temen gue udah pada sibuk Ya lo dari vlog ini bisa ngeliat kehidupan umur segini Emang Semuanya punya urusan masing-masing Dan Abis ini gue bakal excited banget sama kehidupan gue selanjutnya Karena Gue suka banget sama Yang namanya social media Gue suka buat sama Youtube Gue suka buat sama konten kriya Kalo bikin konten dan lain-lain Gue sekarang lagi mempelajari hal-hal itu Gue pengen ngejar passion gue Yang dimana Lo bisa liat Ntar berhasil apa engga Gue bakal ngedokumentasiin kehidupan gue terus Dan abis ini banyak banget perubahan di hidup gue Pindah rumah Ada beberapa proyek yang gue lakuin Beda banget sama proyek-proyek yang dulu gue udah lakuin Bakal banyak travelling lagi mungkin Abangnya cabut gara-gara Gue gak ada itol dan abangnya belum ngisi itol Dan sekarang udah jam Sengah empat Shit, saat gue jam 6 Mas Makasih banyak mas Oke, selamat Ada lagi lo? Nah Baik Baik Alright, finaly balik lagi di airport Dan Dah lama juga ga disini Bisnis strip lagi Di airport Abis ini gue bakal bangun di kota yang indah banget abis ini dan ya jadi gak ada vlog sama sekali di mobil gue bener-bener kayak orang di sebelah bener kayak tidur mati gitu jadi gue bener dead man banget di mobil dan balik lagi ngehantem aku was 10 ribu cuy bisa dapet duit dari passion gue itu seair banget sekarang so you get tomorrow is always happiness and enjoy your life 3 5 4 4 4 5 5 5